Asri kalau lagi 17 Agustus gini biasanya yang seru kan lomba-lombanya ya. Gak hanya di Jakarta, di banyak-banyak di daerah yang otentik ya, yang khas gitu. Kayak balap karung misalnya, atau apa, klereng. Di Papua, di Merauke ini tempatnya, ada komunitas sepeda tua Pitontel yang menggelar upacara bendera di area sawah. Nah tak hanya itu, lomba unik bersama warga juga digelar di sana. Memperingati kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia, komunitas sepeda tua Pitontel Merauke, Gowes, sejauh 17 km menuju persawahan di Kampung Wasur, Papua Selatan. Seluruh anggota juga sudah menghias sepeda ontel dengan pernak-pernik kemerdekaan. Nantinya, sepeda hias terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sebelum upacara dilakukan, persiapan dengan memasang bendera merah putih di sekitar lokasi upacara bersama warga. Bagaimana suasana upacara di area sawah saat ini? Keseruannya bagaimana di sana? Akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Jessica Ardana. Langsung dari Merauke, Papua Selatan. Dan Jessica, seru sekali nih tampaknya di sana. Bagaimana uniknya upacara yang digelar komunitas sepeda ontel di sawah? Ya, selamat pagi Ratri dan juga Radi. Selamat hari ulang tahun ke 79 Republik Indonesia dari ujung timur Merauke, Papua Selatan. Dan saat ini saya tengah berada di Kampung Wasur yang ada di Merauke, Papua Selatan dimana ini merupakan lokasi atau titik finis dari komunitas kit ontel yang telah mengayu sepeda sejauh 17 km dari pusat kota Merauke tadi. Dan juga puluhan anggota komunitas kit ontel ini tak hanya mengayu sepeda sejauh 17 km saja. Namun mereka juga menghias sepedanya secantik dan seunik mungkin turut dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga selama di perjalanan tadi telah ada juri dari panitia yang menilai sepeda mana yang paling unik yang nantinya akan mendapat hadiah dari panitia. Kemudian juga komunitas speed ontel ini didominasi oleh orang tua. Bahkan umur atau usia sepeda yang paling tua terdapat di usia 76 tahun. Kemudian juga ketua dari komunitas speed ontel Warto menyatakan bahwa aktivitas bersepeda ini tak hanya bersepeda biasa namun juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam berolahraga khususnya berkepeda. Dan setelah tiba di lokasi wasur ini komunitas speed ontel melaksanakan upacara pada delapan lewat 30 waktu setempat dan juga akan melaksanakan rangkaian lomba yang telah disediakan oleh panitia. Demikian laporan dari Jessica Ardana Merocet Papua Selatan kembali ke studio. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari ujung timur Indonesia. Terima kasih.